Ini teman-teman, sebenarnya di atas ini masih ada jalan setapak, tapi saya khawatir dan memang ragu, entah akan sampai ke atas atau tidak, kalaupun sampai untuk waktu menuju ke bawah lagi, diperkirakan akan memakan waktu yang lama, sementara lokasi ini dibatasi hanya sampai jam 5 sore ya teman-teman, jadi daripada apa-apa saya harus kembali lagi, oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kisah perjalanan saya, semoga sampai di bawah tidak ada apa-apa ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tempat ini sudah lebih baik dibanding curug lain yang pernah saya kunjungi. Kita masih naik ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ada aliran sungguh kecil, ini kemungkinan berasal di arah curug yang berada di atas. Terima kasih. 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 Apakah di atas masih ada aliran air yang berupa curug atau tidak. Jadi di sini banyak terdapat upatuan kombinasi dari batu-batu kecil. Batu-batu kecil kemudian ada yang berukuran sedang. Dan di sini ada yang ukurannya lebih besar lagi nih teman-teman. Nah aliran airnya mengalir di antara upatuan yang ada di kanan kirimu. Ini aliran airnya menuju ke bawah. Coba saya rasakan gimana suhu airnya. Wah lumayan dingin juga nih teman-teman. Ini karena berasal dari mata air di gunungan. Jadi airnya masih segar. Masih cernih sekali nih. Belum banyak tersemar. Dan ini ada pipa. Misalnya ini kemungkinan berasal dari mata air di atas untuk disalurkan ke warga yang ada di bawah. dan kembali ya. Dan kembali ya. selamat menikmati 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 ini masih ada bahwa seperti kupu-kupu kecil terbangan disini nah di depan itu ada aliran lagi aliran air dari atas yang melewati atas perbatuan jalan ke atasnya sangat curam ini saya harus berhati-hati sekali jadi sepertinya saya harus berpegangan pada beberapa dahan pohon yang patah biar jangan terprosok ke bawah jadi jalan yang di depan sana itu adalah bekas tadi saya naik teman-teman ini jalurnya sangat curam dan ternyata setelah saya naik di sebelah kiri ini ada jalan setapak lain yang berada pada posisi lebih di atas dan saya rasa untuk jalan setapak yang di atas ini lebih aman ya jadi tidak terlalu berbahaya seperti yang jalan di bawah tadi nanti saya pas arah pulang coba untuk menyusuri jalan setapak yang di atas ini ya nah yang di depan sana adalah jalan setapak menuju ke arah yang lebih atas itu disitu kelihatan ada bukit Manglayang saya lanjutkan perjalanan untuk menuju ke atas melalui jalur setapak yang ada disini dan ini jauh lebih baik kondisinya dibanding dengan jalur setapak tadi yang berada persis di pinggir aliran air tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya basah juga sepatu saya teman-teman ini karena serakonya agak lebar sedikit jadi saya tidak bisa lompat ini sepatunya tidak tererakkan lagi kena air saya berhenti dulu disini ya teman-teman ya disini suara airnya cukup membuat hati kita menjadi penang suasananya yang masih alami dan kemercik air di depan sana ada beberapa kecil-kecil sekali coba saya rasakan lagi saya rasakan lagi airnya terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati saya terima kasih telah menikmati saya berhenti dulu disini sebentar sambil melihat melihat pemandangan yang ada disini tersekitarnya ini yang jalan di atas ini agak meragukan apakah masih bisa dilewati atau tidak ya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati sebenarnya di atas ini masih ada jalan setapak tapi saya khawatir dan memang ragu entah akan sampai ke atas atau tidak kalaupun sampai untuk waktu menuju ke bawah lagi diperkirakan akan memakan waktu yang lama sementara lokasi ini dibatasi hanya sampai jam 5 sore ya teman-teman jadi daripada apa-apa saya harus kembali lagi oke terima kasih teman-teman sudah mau ikuti kisah perjalanan saya semoga sampai di bawah tidak ada apa-apa ya teman-teman saya masih dalam perjalanan kembali lagi melalui jalur setapak yang ada di atas ini jadi posisi aliran air dari sebelah kanan saya nah ini sepertinya ini jalannya lebih bagus ya tidak licin tidak berligu-ligu tidak banyak lumpur dan relatif datar jadi tidak terlalu menguras tenaga meskipun jalur di atas ini relatif lebih datar ya tapi harus sempat berhati-hati karena persis di samping kanan ini jurang ya tuh jurangnya dalam banget jadi jangan sampai lengah tetap waspada lihat kanan kiri jangan terlalu terkesa-kesa masih ada waktu selamat menikmati terima kasih nah ini teman-teman pas saya dalam perjalanan pulang masih di lokasi juruk jelengkrang ini jadi di tengah-tengah hutan ini ada owen kopi masih hijau-hijau dan memang ada produk kopi yang diproduksi dari Manglayang yang dikelola atau ditanam oleh para petani kopi yang ada di daerah sini ini ada hanya ada beberapa mungkin perkebunan utamanya bukan berada di sini ya jadi bentuk kopinya seperti ini masih icu-icu nah saya akan turun lagi ke bawah ini jalannya sepertinya sangat curam jadi saya harus mematikan HP kembali jadi di vegetasi hutan pinus ini ya teman-teman ada divariasi juga dengan pohon kopi ini mungkin kopinya jenis kopi robusta yang tidak memerlukan ketinggian geografis yang terlalu tinggi dibanding jenis arabica ini jalan yang saya lalui ternyata keluarnya ada di sini jadi persis di belakang warung-warung makan ini alhamdulillah ini sudah sampai di bawah dari target waktu jadi jam 5 itu sudah tutup saya sudah sampai di bawah ini jam setengah 4 lebih jadi kita masih bisa beristirah dulu sebentar di bawah licin gitu Pak oh memang lewat alur sungai ya Pak iya 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 saya udah nyerah tuh khawatir nanti mungkin sih udah hampir nyampe itu Pak cuman udah sore jadi iya pagi ya itu yang paling tinggi seperti yang yang di atas itu ya ceruk pertama gitu ya kalau pertama sih tinggi tebingnya juga 120 Oh 120 ya saya lihat 7 kilo Oh pantes ya waktunya emang enggak cukup sih ya lain kali lah Pak tapi memang jalurnya tuh lewat sungai ya enggak ada jalan setapak lain ya Pak ada yang lain kalau tahu kalau enggak tahu kalau enggak tahu banyak yang ini nyasar nyasar hanya ini banyak yang ambil rumput di jalannya Oh iya 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 baik-baik iyalah Pak masih ya Pak oke teman-teman setelah melalui perjuangan yang menurut saya cukup berbahaya juga ya banyak gambling tadi di atas dan memang setelah saya tanyakan ke petugasnya mestinya untuk menuju ke atas saya harus datang agak pagi karena jarak dari bawah sini sampai curup paling atas itu sekitar 7 km untungnya saya memberikan diri untuk tidak melanjutkan perjalanan ya jadi daripada nyawa kita terancam keselamatan kita dipertaruhkan maka saya saya putuskan untuk balik arah Oke teman-teman itu tadi kisah perjalanan saya di Curug Cilengkrang sampai jumpa di kisah-kisah perjalanan saya selanjutnya jangan lupa like share dan komen channel pojok cerita selamat menikmati terima kasih